Hai teman-teman sekalian apa kabar kalian semua dimanapun teman-teman berada saya berharap semua dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman ya Hai baiklah di hari ini jumpa lagi dengan saya Miss Sam di Bang Jadu channel so di video kali ini kita tidak akan membuat minuman ya teman-teman ya ya di sini saya penasaran banget dengan minuman yang lagi viral di tiktok ya teman-teman ya teman-teman teman-teman tahu pasti minuman ini nah minuman ini minuman dari sosro minuman fruity yang lagi viral banget di tiktok ya teman-teman ya jadi di video kali ini saya akan nge-review minuman yang viral ini ya teman-teman ya nanti tapi setelah berbuka puasa karena berhubung hari ini saya lagi berpuasa ya teman-teman ya dan bagi teman-teman yang lagi berpuasa saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kenapa sih minuman fruity ini bisa viral ya teman-teman ya Apakah karena rasanya atau karena sesuatu yang ada di dalam ingredientnya atau ada alasan tertentu ya kita cari tahu sama-sama kenapa sih minuman fruity ini bisa viral baiklah teman-teman sekalian jadi di malam hari ini saya akan review minuman yang sangat viral sekali di tiktok ya teman-teman ya pasti teman-teman tahu minuman ini ya teman-teman ya minuman fruity blackcurrant nah minuman ini sangat viral sekali di tiktok ya Nah kenapa kita tidak tahu penyebabnya kenapa sih minuman ini bisa viral ya teman-teman ya Nah sekarang sekarang saya akan review gimana sih rasa minuman ini apakah minuman ini viral karena rasanya yang aneh atau setelah kita minum ini dapat something yang aneh nah coba kita ceritakan ya Nah saya akan mencari minuman ini gimana sih rasanya kita buka dulu ya Hai bismillahirrahmanirrahim hai 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 Nah kalau dari segi rasa biasa menurut saya pribadi minuman ini sangat enak dan minuman ini manis gitu kalau dari segi ingredient saya cari-cari enggak ada sih yang aneh-aneh teman-temannya nah ini minuman teh rasa blackcurrant manis Hai gajah yang diproduksi oleh peti sinar susu itu aja sih tapi apa namanya setelah saya minum minuman ini memang seger apalagi diminum pas dingin kayak begini ya teman-temannya sangat seger banget kalau menurut saya pribadi minuman ini minuman enak banget minuman ini sangat banyak belum seantara manis dan teh blackcurrant yaitu sangat ke belom semuanya enak banget bahwa minuman ini nah tapi kenapa sih minuman ini bisa viral itu temen-temen kalau temen-temen tahu komennya temen-temen ya kenapa sih minuman ini bisa viral itu hai 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 ada yang saya rasain apa-apa aktifisnya itu sweet blackcurrant temen-temen ya aktifisnya itu sweet blackcurrant yang diem di tenggorokan itu manis-manisnya anggur gitu ya temen-temen ya Nah coba kita kita Google ini aja ya boleh penasaran banget semuanya Hai nah nah ini ada satu artikel disini ini temen-temen ya artikel ini kita baca ya artikelnya temen-temen ya Hai nah ini kenapa minuman fruity jadi viral terukap minuman fruity viral karena apa viral di tiktok nah kita baca lagi di bawahnya namun banyak sekali dari konten kreator di tiktok yang bikin video minuman fruity sehingga minuman fruity viral di tiktok nah kita baca lagi di bawah ada alasan khusus kenapa minuman fruity viral di tiktok Hai fruity sendiri adalah sebuah produk minuman teh dengan rasa buah yang diproduksi oleh PT sinar sosok minuman fruity tersebut juga dikenal kaya akan manfaat bener ini memang menyegarkan menguntungannya nah bukan soal kesehatan minuman ini justru viral karena hal yang berhubungan dengan percintaan dengan percintaan dari berbagai macam varian yang paling populer dan sedang viral di media sosial sekarang adalah rasa black current nah jadi rasa ini ya sulit untuk mengetahui apa jadi penyebab minuman segar ini jadi viral di media sosial saat ini namun banyak yang mengkait-kaitkan dengan hal yang mungkin enggak akan yang mungkin enggak akan kalian sangka-sangka sebelumnya apaan jadi banyak dari kreator konten video tiktok yang bikin video dengan fruity ini dan menyebutkan kalau ada pandangan atau persepsi yang cukup aneh ketika kita membayar ketika kita membeli varian fruity anggur black current ini nah bisa diartikan kalau membeli minuman minuman ini banyak persepsi muncul dari orang kasir di supermarket yang yang bakal mengira kalau kita akan melakukan ciuman atau cipokan dengan seseorang baik itu kekasih atau seorang yang dekat dengan kita nah jadi kalau menurut artikel ini ya teman-teman ya di sini minuman fruity ini viral yang pertama itu karena banyaknya dari konten kreator yang membuat video tentang fruity ini ya teman-teman ya karena itu dia viral artikel ini dan dan juga gitu yang buat dia viral itu bukan karena rasanya dan bukan karena manfaatnya sepatnya katanya di sini teman-teman ya melainkan karena minuman ini dibilang yang berdibilang dengan bukan sosial kesehatan minuman ini justru viral karena hal yang berhubungan dengan percintaan nah jadi katanya gitu konten kreator atau orang-orang yang membeli minuman ini ke supermarket di menurut artikel ini ya teman-teman di saat kita membayar minuman ini ke kasir jadi kasirnya itu beranggapan kita kita membeli minuman ini buat ciuman sama kasih atau sama istri itu anggap banyak mereka tapi di sini teman-teman ya kita letting positif bahwa hendak semua orang gitu membeli minuman ini untuk ciumannya contohnya saya sendiri yang bingung ini nggak ciumannya ya so let think positif karena segala sesuatu yang positif akan menghasilkan energi positif teman-teman ya sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh